Anies Baswedan, mengaku telah memerintahkan Tim Hukum Nasional Amin untuk mencabut laporan ke bawah selu. Laporan itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang sebut boleh berkampanye dan memihak paslon tertentu di Pilpres 2024. Alih-alih mempersoalkan pernyataan Jokowi. Anies lebih memilih untuk fokus menggaungkan gagasan perubahan. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu lantas memastikan bahwa pihaknya tidak perlu melaporkan apapun terkait pihak lain. Selagi hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Anies sebut tentu ada kasus per kasus yang perlu dilaporkan. Tapi kalau ini tidak ada hubungannya dengan saya, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!